VONI yang disutradarai oleh Denise Villeneuve ini puji sebagai salah satu film fiksi ilmiah paling inovatif yang pernah ada. Mengangkat cerita dari novel ikonik karya Frank Herbrand. Film ini menjadi sukses besar dan berhasil membuat para penggemar tak sabar menanti kelanjutan ceritanya, Dune Part 2. Sebagai pewaris dah dari House Atreides, perjalanan Paul menjadi salah satu perjalanan yang penuh dengan metal. Paul kini melewati jalan berbahaya untuk membalaskan dendamnya terhadap Jose Harkonnen yang menghancurkan keluarganya dan orang-orang yang ia cintai. Dalam usahanya tersebut, Paul bersatu. Namun, resiko yang Paul hadapi lebih tinggi dari hanya sekedar membalaskan dendam keluarganya. Paul membawa beban seluruh alam semesta di pundaknya untuk mencegah bencana di masa depan yang hanya bisa ia prediksi. Selain nasibnya yang kini berkaitan dengan nasib alam semesta, Paul juga dihadapkan Orr. Film garapan dinis Villeneuve ini merupakan adaptasi dari novel yang telah terbit pada tahun 1965 yang berjudul Dune karya Frank Herbrand. Novel ini laku keras di pasara dan membawanya meraih penghargaan Hugo Award dan Nebula Award. Film ini sangat dinantikan para penggemarnya, tak heran. Jika novel Dune dikategorikan sebagai novel fiksi ilmiah luar biasa, pasalnya novel Dune dinobatkan sebagai novel fiksi ilmiah legendaris dan terlaris sepanjang sejarah. Film Dune, part duo dikemas dengan komplit oleh sang sutradara Denis Villeneuve, pasalnya Dune, part duo tak hanya dipenuhi dengan adegan aksi dan perang saja. Melainkan adegan tersebut dipadukan dengan beberapa adegan romantis Emoci Chalamet dan Zendaya dalam dunia arakis. Adegan romantis Paul Atreides Emoci Chalamet dengan Chani Zendaya juga tak kalah mengesankan. Pasal yang adegan tersebut diambil di lokasi gurun pasir pada saat matahari terbenam. Terima kasih.